Selamat datang kembali di channel video saya Jadi di video kali ini Gua mau intro dulu dan gua mau cerita Gua mau storytelling Karena gua belum cerita-cerita say Gua kayak video a day my life lah Terus apa ya, terakhir gua ngomongin soal WF sama temen gue lah Kan belum pada tau nih Wih siapa ini? Dari mana nih? Kok bisa di Australia gitu kan? Kalo lu pada ngikutin gua di tiktok mungkin udah Pada cukup kenal gua ya Asalnya dari mana Sekarang gua lagi kuliah ambil jurusan apa pasti pada tau Tapi sekarang tiktok gua tuh lagi di band Udah di band permanen say Kena lu Gua kayak ga bisa ke tiktok lagi Tapi gapapa, nothing to lose gue Karena di tiktok juga gua merasa gua ga dapet duit Makanya lu pada subscribe Jangan lupa subscribe Like, comment, and share biar channel gua makin growing Oke Kita tanpa basi-basi langsung aja gua mau cerita As you know Gua asal Lampung Gua dari Lampung Gua kecil SD, SMP, SMA Gua sekolahnya tuh di Lampung semua Orang tua gua di Lampung Kerja di Lampung Sri, Julie itu dua-duanya di Lampung ya say Bokap gue PNS Ini gua akan jelasin background gua ya Karena kan pada nanya-nanya mungkin bisa Membandingkan gitu Kalo oh bokap gua juga PNS Oh nyokap gua juga wira usaha gitu Mungkin kita sama-sama cukup say gitu kan Tapi lu belum dapet izin mungkin bisa gua kasih share nih tipsnya gitu kan So yes Jadi nyokap gua wira swasta gitu Wira swasta hasil booming crops Terus kakak gue sama gue Gua cuma dua bersaudara Kakak gua jauh-jauh udah punya anak dia Ipar gua di Jepang Jadi gitu lah cukup complicated Gak, gak complicated si keluarga gua But anyway Setelah gua lulus dari SMA 1 Metro ya Karena banyak kak anak semansa ya Yes I am alumni Kena lo Jadi gua lulus SMA itu gua gak langsung kuliah Gua gap year dulu Dulu tuh gua heboh banget belajar Mampus gua udah OSGO ngambil yang silver class eh Gold class gua gak tau itu silver Gold api pokoknya yang paling mahal di Metro Gua ambil Tetep aja saya Otak nih kayak Aduh gitu Susah gitu Emang ya Dasar anaknya hobinya ngabrut Sukanya main gitu kan Gua kayak Sebenernya gua gak suka belajar gitu Kenal lo Gua tuh pengen banget dulu masuk di PTN Favorit ITB UI kalo gak mau GM Hmm Saking gua obses banget untuk masuk ke kampus ternama nih Gua bila-bila gap year Sebenernya gua diterima di UNEIR Di jurusan aqua kultur Api gak mau Temen gua kayak gini Lu mau ternak lele Lu mau api gitu Gua biasanya kayak Sebenernya gua ngide halu ngigo atau api Gua gak tau tiba-tiba gua ngambil jurusan aqua kultur Dan gua keterima Itu jurusan jalan mandiri Dan gua gak ada pilihan lain lagi Gua udah kayak Gua gak tau gua mau jurusan apa Gua ngerti gak sih Kayak dulu tuh jaman SMA tuh Pemikiran gua waktu SMA tuh Gua yang penting Masuk kampus negeri bagus Gua bodo amat jurusan Yang penting kampusnya ternama gitu Padahal Ih bego deh Gak tau gua Untung aja gak jadi gua ambil kan Akhirnya gua memutuskan untuk gap year Udah nangis-nangis Tuhan Kenal lo Padahal gua biasa aja gitu Padahal Gitu lah pokoknya Akhirnya agak-agak drama tipis Dan akhirnya gua memutuskan untuk gap year Dari orang tua gua Yaudah gap year-gap year silahkan Gak usah repot Kata dia Mau binus yaudah Mau prasmu udah Sebenernya kayak Lu mah swasta gak Bokap gua kayak Binus aja Binus aja Binus aja Gitu Dari awal bokap gua pengennya gua binus Gitu Gue kayak Gak deh gua Lagi pengen banget nih Masuk Ke ITB gitu Sebenernya gak pengen Sebenernya gak mau Sebenernya gua pengennya ke luar negeri dari awal gitu Cuman Gua paksa-paksa Paksa gua gak mau Gua harus di ITB Gitu Padahal gak bisa masuk nih Gitu kan Gua tau gitu Gua gak bisa masuk Karena gua kayaknya gak kuat Gua di ITB gak kuat Gitu Gak bisa gitu Gua tuh Emang dari SMA tuh Cita-cita emang pengen banget kuliah di luar negeri Kayak di Jerman ya Gua pengen banget ke Jerman dari awal Cuman Gak dapet restu dari orang tua Itu aja sih Sebenernya gua yakin Kalo Dari dulu gua yakin Nyokap bokap gua nih sebenernya Rezekinya cukup Untuk nyokalain gua di luar negeri Cuman mereka kayak masih ragu Belum bisa ngelepas gua Karena gua masih mungkin mame-mame gitu Maksudnya Kayak masih manja mungkin ya Mereka miranya gitu kan Nah akhirnya gua buktikan Gua buktikan gua gap year Sebenernya waktu gua udah SMA kelas 3 tuh Gua ngekosnya udah gak terlalu sering pulang say Karena dari jarak rumah gua ke sekolah gua itu sebenernya Gak sampai sejam Sebenernya cuma 30 menit 40 menit Cuman gua Dilatih dari SMP buat ngekos gitu kan Nah biasanya pulang semenu sekali Tapi itu udah mulai kayak sebulan 2 bulan sekali gitu Nah pas di Bandung gua kayak udah bisa hidup mandiri nih gitu kan Udah bisa membuktikan bahwa gua bisa hidup mandiri Dan ternyata gua enjoy gitu Dengan hidup gua yang sendiri ini gitu Lu pada kalo misalnya anak rantau merasakan apa yang gua rasakan ya pasti Kayak mungkin awal lu bakalan homesick Tapi kalo lu udah enjoy dan udah merasa nyaman sendiri Lu bakalan enak hidup sendiri gitu Dan ketika itu gua mulai Bener-bener bisa membuktikan bahwa gua tuh bisa hidup mandiri gitu kan Bisa ngatur waktu Bisa ngatur jadwal makan dan lain-lain gitu kan Akhirnya orang tua gua cukup percaya Dan pada akhirnya Ketika gua udah tes-tes gitu-gitu kan Kayak nilai gua kan Nilai gua Kan itu waktu itu jaman 2018 ya saya Eh sorry 2019 kan gua kayak PR 2019 2019 itu jamannya lu tuh tes dulu SBM PTN nanti baru dapet nilai Nah ketika udah dapet nilai nih lu baru apply ke university Sekarang gua gatau gimana ya Sistemnya beda lagi mungkin Kalo jaman gua dulu gitu Bisa ada kesempatan dua kali gitu kan Gua daftar dua kali Yang pertama ber-AP Pokoknya yang terakhir kayaknya 600 deh Ga nyampe AP ya gua lupa Terus gua daftarin kan Gua daftarin SBM PTN gua tau Gua ga masuk ITB nilai segini ga cukup Gua daftarin IPB sama Unsri kalo ga salah Keterimanya di Unsri Boongin ga ada yang gua ambil juga kalo gua masuk sebenernya gitu kan Kenal lo gitu Terus gua daftar mandiri Jadi sebenernya ketika sebelum daftar SBM PTN gua tuh udah diterima kampus di Malaysia di UCSI Gua tuh udah preparation IELTS Jadi selama gua gap year di Bandung itu sebenernya gua tuh lebih ngencengin untuk belajar bahasa Inggris Bukan belajar SBM PTN Karena emang tujuan gua nih Bisa Bisa Lancar Buktikan gitu IELTS lu nyampe Dan lu bisa keluar negeri Nah ketika gua SMA itu Gua tuh belum bisa membuktikan juga bahwa IELTS gua tuh cukup Jadinya orang tua gua lah IELTS lu aja ga nyampe segini Makanya IELTS itu harus standar biar minimal standar biar bisa keluar negeri Nah gua buktiin Ketika itu bismillah sekali tes langsung IELTS ya Langsung ikut IELTS Dan ternyata nilai gua 6.0 Standar say Pas Pas semua pokoknya ngepress gitu kan Requirementnya semua 6 flat gitu kan Dan akhirnya gua masuk UCSI gitu Diterima Sebenernya gua keterimanya waktu itu di Bachelor of Information Science Bachelor of Information System sorry Terus Gua gak jadi Gua diploma aja dulu Karena Gua kan agak-agak labil gitu kan Gua sebenernya gua ngomong malaysia gitu Gua udah Di otak gua nih udah ada pemikiran kalo Lu bisa double degree Maksudnya kayak lu bisa transfer program kalo lu ngambil diploma yang ini nih Yang ini nih Karena waktu itu ada international degree pathway gitu Ke Ireland Sama ke UK Kalo di kampus gua yang di Malaysia ya kayak gitu kan Bisa transfer gitu kan Terus Ngarang-ngarang gua Ngarang cerita gue say Gua bilang ke nyokap gua Ma diploma aja nanti ini tuh Lebih Prospeknya bagus nanti ada kesempatan kalo misalnya Memang mau transfer negeri ke negara lain bisa gitu kan Siapa tau Oh iya gitu Gua brainwash Nyokap-nokap gua gitu kan Akhirnya gua diizinin untuk yaudah diploma aja Terus visa gua complicated lah intinya gitu Dan akhirnya gua kuliah diploma di Malaysia Dua setengah tahun Selesai dengan GPA yang cukup Good performance lah Gua terakhir tuh si GPA 3,56 kalo ga salah Yes Segitulah si GPA gua Dan ketika di final year Di UCSI Gua tuh ga mau ngelanjutin di UCSI Emang dari awal gua ga mau ngelanjutin di UCSI di Malaysia Karena Ketika awal-awal tahun di Malaysia aja gua merasa kayak Hmm Kayak kurang gitu Kayak kurang challenging nih Hidup gua kayak Duh terlalu difasilitasin gitu Gua masih berada dalam zona yang sangat-sangat nyaman gitu Dan gua merasa terlalu enjoy gitu dengan hidup gua gitu Sedangkan kalo hidup ini ga ada adventure-nya Menurut gua tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu, Shay Kita tuh harus ancur-ancuran Biar kayak Mumpung masih muda nih Cari pengalaman yang banyak gitu kan Kalo misalnya Gua nge-push cuman di Malaysia itu tuh masih kayak Menurut gua kayak masih Masih standar banget gitu Belum ke atas banget Makanya gua push Akhirnya gua berani daftar Australia Tapi sebelum gua daftar kampus di Australia ini ya Gua tuh sebenernya Daftar college di Kanada Sama US Nah, jadi itu gua daftar US dulu nih Gua daftar US Gua cari-cari beasiswa Katanya kan di US kan kayak ngasih opportunity-nya banyak ke international student Gua daftar US, Shay Tapi gua ga daftar yang e-fili Karena gua kayak Selain IELTS gua emang cuma 6 gitu Kebanyakan e-fili kayaknya 6.5 Gua ga capek Jadi IELTS gua waktu itu cuma 6 Terus gua daftar-daftarin kan Dan gua cuman masuk di beberapa Gua emang gua cuman daftar 3 kampus deh Gua daftar Youngstown State University Kent State University Sama Western Michigan University Kalo ga salah sama Wichita State University Tapi Wichita State ga jadi gua proceed gitu Walaupun udah diterima gitu cuman Ga jadi gitu Gua withdraw semua gitu And then Ketika gua udah dapet I-20 issuance Sampai gua udah dapet I-20 issuance Untuk apply visa ke US Gua kayak ada yang ganjel gitu loh Gua ga yakin ke US Gua takut gitu Karena daerah yang gua incer ini Terutama Youngstown Karena gua dapet 50% scholarship di Youngstown State Jadi gua cuma perlu bayar 10k USD Selama 1 tahun kuliah Pertahun ya itu Itu udah murah banget loh say Itu udah murah banget say 10 ribu itu udah Paling murah Karena rata-rata minimal 20 ribu kalo ke US Jadi gua dapet beasiswa kayak setengahnya kan Jadi Tadinya mau gua ambil Cuman ga yakin Karena itu di Ohio kayak Aduh gua takut ada penembakan atau AP Gua takut Gua takut gua masuk kumparan Eh AP ga nyariin lo pade kalo gua masuk kumparan Engga lah Belum terkenal say Gua say Lu pade belum tau gua juga gitu Tiba-tiba gua masuk kumparan kan Ga enak gitu Masuk tribun Engga-engga Engga-engga deh gua kayak Ga yakin Akhirnya gua daftar college di Kanada Gua ngambil community college gitu Yang Murah-murah gitu kan Karena kan kuliah di Kanada tuh Mahal banget juga kan Kuliah di Kanada itu Kolesinya tuh bisa Sampai 300-400 juta tau say Eh Segitulah university ya 400 juta itu Tapi Pada akhirnya Kan gua apply sendiri ya Bener-bener tanpa agent Gua daftar sendiri itu Nah akhirnya Gua Di reject Dan gua sedih banget Karena gua apply dari Malaysia Gua nungguin berbulan-bulan Gua sampe karantina Di Misma Atlet Gua tungguin sampe gua keluar Sampe gua pulang ke Lampung Sampe gua main lagi ke Bandung Di Bandung Gua pas main sama Temen gua Perempuan setan Saya setatan Lagi makan Sop Sop Apa namanya Sop apa sih Ya ampun Gua ga tau lupa Pokoknya Sop-sop yang depan Ini Mbak Sobojangan Kalo lo tinggal di Bandung Kalo lo tau Lagi makan Sop nih Gua dapet notif Dari immigration Dari Kanada Sisa gua di reject Gua kayak Gua lemes Kayak banyak banget Tapi gua yang Gua bingung Gua kira bakalan Bang statement gua kan yang bermasalah Ternyata yang bermasalah itu Country resident gua Ketika itu gua lagi di Malaysia Sedangkan gua organ-gara Indonesia Tapi lu masih pegang Student visa Malaysia Kayak Bingung nih Imigrasi Imigrasi Kanada Lu ini orang mana Tinggal di mana Anak mana Mungkin kayak gitu ya Jadi kayak Tapi gua sakit hati Karena dia tuh Empat bulan co Empat bulan Lu bayangin Empat bulan gua nunggu Visa Kanada Dan akhirnya di reject Nah sampe Disitu Akhirnya gua kayak Gua cari cara lain kan Apa gua kerja dulu di Jakarta Gua ke Jakarta Gua ke Jakarta Gua halu Gua cari-cari Suasana baru kan Karena gua stres gitu kan Makin stres gua di Jakarta Gua gak tau lah Airpods gua ilang lah Ampe lah Ada aja masalah gua di Jakarta itu Dan akhirnya Gua memutuskan untuk ke Australia Gua memutuskan ke Australia Sama salah satu agensi Yang gak bisa gua spill Kena lo Biar lu pada penasaran kan Kena lo Jadi gua Daftar tuh College di Kanada Eh di Kanada lagi Di Australia ini Lewat agensi Sambil gua nunggu prosesnya Dan akhirnya Gua medical check up di Bali Dan setelah medical check up Gua tungguin Sampai gua pulang Satu bulan Satu bulan Pokoknya Pisa gua tuh granted Satu bulanan Atau dua bulan ya Hampir dua bulan saya pokoknya Pisa gua baru granted Di tengah-tengah Puasa Granted tuh Habis itu gua berangkat Habis lebaran So gitu Nah gitu lah intinya Tapi gua Ganti major Dari IT Gua ngambil Jurusan digital marketing Sekarang ini gua pulih digital marketing Di diploma Dan Insya Allah Tahun depan ini 2023 April gua selesai Dan gua mau Wah Kenal lo Lo Berasarkan Gua ga bisa cerita sekarang Tapi Ntar bakalan gua update lagi Karena Video ini udah terlalu panjang Dan nanti Takutnya kalian makin boring So Kalo kalian misalnya suka Sama video gua yang cerita Tentang kayak gini Tentang Pengalaman gua study abroad Keluar negeri Research gua tentang Uni-uni Di Luar negeri Kalo kalian ngikutin gua di tiktok ya Dan Ngikutin kliennya gua di tiktok Pasti kalian tau Tapi yang baru kenal Gua di youtube So please Subscribe youtube channel gua Biar channel gua Makin growing Dan gua Bakalan sering upload Video di youtube ini Kayaknya Karena Youtube Kan ada duitnya Say Mungkin gua nanti Nanti bakalan upload A day my life Atau api lah Api jalan-jalan ke Australia Makan dan lain-lain So please Jangan lupa subscribe Like Comment And share Biar Gua makin Kenal lo gitu kan Yes So ya Nanti gua bakalan lanjut lagi Part selanjutnya So kalo kalian suka So Makasih yang udah nonton See you See you Bye